Yang jadinya kita foto weh Gak mau aku foto bang Ayo foto, ayo foto Kayak mananya, jadi gak sih kita foto? Gak mau lah aku foto bang Ayo lah foto, udah gaya kali aku ini weh Shhh, ribut Untuk tutorial hari ini kita akan membuat celana monyet Atau jumper, atau jumpsuit, atau celana kodok Terserah Anda menamakannya apa Siapkanlah celana anak Anda dengan ukuran yang disukai Setelah itu cetaklah pada kain yang akan kita gunakan Cetaklah mulai dari bagian pesak Lalu tambahkan beberapa cm di bagian samping celana Lalu teruskan gambarnya seperti yang Anda lihat pada video Sebagai acuan, ukurlah mulai dari bawah ketiak Hingga sepanjang celana yang disukai Jangan lupa juga mengukur mulai dari dada Hingga sepanjang celana yang Anda suka Setelah itu silakan potong pola yang sudah digambar tadi Maka dengan demikian Anda akan mendapatkan pola bagian depan Selanjutnya kita akan membuat pola bagian belakang Kita akan membuat pola bagian depan sebagai acuannya Silakan letakkan pola bagian depan Lalu cetaklah pada kain Hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah Menambahkan beberapa cm di bagian pesak celana Setelah itu samakan ukuran bagian atas celana Tapi untuk bagian bawah celana Ikuti saja sejajar dengan pola bagian depan Agar tidak terlalu sempit Anda boleh menambahkan juga beberapa cm di bagian samping celana Kodok, celana, monyet, jumpsuit, jumper Atau apapun Anda menamakannya Ngomong-ngomong Celana monyet, celana kodok, jumper Atau jumpsuit yang sedang saya buat pada video ini Adalah ukuran untuk balita berumur 3-4 bulan Setelah itu silakan potong pola bagian belakang Taukah Anda dengan cara yang sama Anda dapat membuat celana monyet, celana, kodok, jumper Atau jumpsuit ini Mulai dari ukuran anak-anak hingga ukuran dewasa Selanjutnya silakan membuat lapisan bagian dalam Saya menggunakan kain bludru Agar celananya menjadi lebih tebal Dan juga menjadi hangat untuk anak-anak Cetaklah dengan ukuran yang sama Seperti pola yang sudah kita buat tadi Baik pola bagian depan maupun pola bagian belakang Lalu kita akan menjahitnya Mulai dari celana bagian luar dan celana bagian dalam secara terpisah Jahitlah terlebih dahulu dari bagian pesak ke bagian dada Dengan pola belakang dengan belakang Pola depan dengan pola depan Setelah itu marilah kita menyatukan bagian depan Dan juga pola bagian belakang Jahitlah bagian sisi celana dan juga bagian selangkangan celana Dengan posisi bagian baik saling bertemu Lakukanlah hal yang sama pada celana bagian lapisan dalam Setelah semuanya jadi Saatnya menyatukan celana bagian luar dan celana bagian dalam Jahitlah dengan posisi kain yang baik saling bertemu Dan jahitlah di bagian ketiaknya saja Kiri dan kanan Untuk bagian punggung celana jangan disatukan atau dijahit dulu Karena kita masih ada tali bahu untuk dijahitkan di sana Ya jahitlah pada bagian ketiak terlebih dahulu Kanan dan ketiak bagian kiri Sekarang saatnya membuat tali bahu Buatlah 4 potongan seperti pada video Sesuai dengan ukuran celana monyet, celana kodok, jumpsuit atau jumper yang akan anda jahit Buatlah 4 potongan Lalu ambillah kain pengeras Dan rekatkan pada 2 potongan saja Setrikalah 2 potongan tersebut pada kain pengeras Sehingga bisa tertempel dengan baik Dengan begitu akan ada sepasang dengan kain pelapis Dan sepasang lagi tidak ada pelapisnya Setelah itu pasangkanlah bagian yang ada kain pengeras Dengan yang tidak ada kain pengeras Saling berpasangan dan jahitlah Jahitlah dengan bagian kain yang baik saling bertemu Setelah kedua pasang potongan tersebut terjahit dengan baik Saatnya kita untuk membalikan bagian yang baik keluar Dan yang bagian buruk di dalam Terus ya begitu lah Setelah itu potonglah sedikit di bagian yang melengkung Untuk menghindari bulky ataupun tarikan-tarikan yang membuat kainnya menjadi tidak rapi Nah beginilah hasilnya Lakukan juga hal yang sama pada pasangan yang lainnya Lalu rekatkan tali bahu tersebut Di punggung celana monyet, celana, kodok, jamsut, ataupun jumper yang sudah kita jahit Di punggung Posisikan tali bahu yang rata Dan rekatkan antara kain bagian dalam dan juga kain bagian luar Lakukan juga pada tali bahu yang lainnya Setelah itu silakan dijahit Baik yang garis bagian punggung maupun garis bagian dada Setelah dijahit Baliklah ke arah yang benar Melalui lubang celana bagian bawah yang belum terjahit Rapikan kaki-kaki celananya sehingga berada pada posisi yang benar Sekarang tinggal merapikan celana bagian bawah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati